Hai Nani sudah jadi untuk yang kedua ya ini mekan saya jelaskan lagi untuk mekanismenya ini saya pasang baru saya pasang baterai teman-teman mau saya konekkan ya baterainya ini pakai baterai jam baterai biasa nah sudah ada bunyinya jadi seperti ini ya untuk mekanisme yang pertama ini modelnya ini lebih bagusan yang baru ya karena lebih futuristik lebih modern lah ini bisa dibuka lepas itu untuk ini untuk sensor sensornya ini ada kabelnya banyak ini kabelnya Halo selamat siang menjelang sore apa kabar semua teman-teman di kesempatan video siang hari ini saya berada di salah satu ini teman-teman salah satu hotel dan tidak untuk menginap atau holiday jadi untuk siang hari ini aktivitasnya meripay ini teman-teman meripay kunci sudah pada ini ya pada perusahaan semua untuk pemasangan ini di salah satu hotel teman-teman salah satu hotel di kota kocing ya Nah jadi sesuai judul saja ini teman-teman untuk penampakannya tadi sudah saya bongkar ya untuk kuncinya ini yang lama jadi model kuncinya memakai cut ya jadi disana ada Tantano inputnya untuk cutnya pada apa ya sesuai dengan standar perhotelan ya karena hotel biasanya kan memang pakai cut ya jarang yang memakai kunci atau anakan kunci seperti yang biasa lah model biasa nah jadi ini mau ditukar untuk satu set lah satu grendel ini mau ditukar dan untuk kuncinya ini sudah ada ya coba lho tolong unboxing lho unboxing kita lho nah sedikit informasi saya ulangi ini untuk pemasangannya di salah satu hotel ya saya melihat sekeliling ada simpang enam mungkin teman-teman yang kerja disini di daerah yang panding mungkin sudah hafal untuk tempatnya banyak ini teman-teman sampai lantai enam ya kalau enggak salah ini baru lantai satu ya baru mulai nah untuk kuncinya ini cobalah buka-buka aja loh untuk mereknya apa tadi loh belum dibaca ya mereknya entah nggak tahu ya mereknya apa ya mereknya smart lock saja ini untuk yang baru ini sama teman-teman memakai card juga tapi cardnya belum ada ya cuma suruh masang ini saja dulu untuk teman-teman yang sering memasang smart lock seperti ini yang teknologinya canggih seperti ini boleh tulis komentar teman-teman di bawah ya bagaimana caranya dan biasanya kendalanya seperti apa saja nanti komen saja di bawah pengalaman teman-teman semua ataupun nanti yang ingin bertanya karena tadi saya sudah dapat sekitaran tiga lock punya satu eh setengah hari karena tadi saya berangkat pagi ya teman-teman sampai sini sekitaran pukul 9 saya berangkat dari pabrik dari workshop saya itu sekitaran pukul dari mes sekitaran pukul 8 seperti itu seperti biasa turun yang kerja pukul 8 ya pokoknya nanti di komen saja bertanya tulis pertanyaan teman-teman semua di bawah ya nanti insya Allah saya balas teman-teman yang baru bergabung mohon bantuannya dengan menekan tombol like comment dan subscribe bagikan juga video ini juga bermanfaat ya tombol subscribe-nya dari sebelah sini ditekan saja dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan untuk update video terbaru dari saya nah jadi untuk yang lama ini seperti ini teman-teman yang lama jadi untuk bahannya ini stainless ya dan dalamnya itu ada kabelnya seperti ini ini diganti karena apa karena sudah pertama sudah umur ini pertama saya ingat itu pertama saya masuk di Malaysia ini pertama masuk untuk sekitaran 9 tahun yang lalu ya sampai sekarang jadi memang sudah rusak ya sudah rusak sudah pokoknya sudah nggak layak katanya sih sudah sering ngejam atau macet lepas tuh sering yang di dalam tuh nggak bisa dibuka ya bahaya juga lepas tuh untuk bagian dalamnya bagian dalam oh di bagian dalam belum dibuka ini untuk bagian untuk bagian dalam ini teman-teman yang bagian dalam kan ada dua sisi ya dan ini bagian luarnya ini bagian luar untuk penampakannya seperti ini ya Hai untuk penampakan ini baik saya yang baru sama yang lama untuk modelnya ini lebih bagusan yang baru ya karena lebih futuristik lebih modern lah lebih fashion dan untuk yang lama hanya seperti ini saja ya untuk di dalamnya ini ada baterinya ya ini baterinya dan ini kunci manualnya kunci manualnya ini jadi bisa dibuka ya teman-teman kalau suatu saat ngejam nah ini bisa dibuka lepas itu untuk ini untuk sensor-sensornya nah ini ada kabelnya banyak ini kabelnya jadi untuk pintu ini menggunakan card ya cardnya itu biasanya diisi di bagian resepsion di sana menurut itu ya menurut nomor bilik atau nomor kamar 112 lepas itu kalau ada orang nginap atau orang booking hotel tinggal menurut tinggal ibarat itu tinggal isi saldo ya nanti menyesuaikan nomornya itu ya teman-teman isi lepas itu di print saja atau di scan di sini seperti itu nah mungkin langsung saya buka untuk yang ini dulu teman-teman karena mau saya masukkan yang ini ya untuk isinya ini yang baru dah lho sikat lho depan aja loh si kau Scroll tolok skru ini sama skru ini pakai borongan lewet laju pakai borong mati ya Hai dibuka baut yang ini jadi dibuka baut yang di dalam sana menggunakan allen key untuk bautnya ini sangat banyak sekali ya teman-teman menjadi riwil pokoknya banyaklah harus taulah alurnya tak sedikit nunak-nunuk atau sedikit kebingan bagaimana cara ngelepasnya dan tadi sempat di ajari sama mantanan sini ya diajari sekilas atau sedikit bagaimana cara membukanya Alhamdulillah bisa ya langsung pahamlah untuk kuncinya ini satu bilik eh satu lantai ada berapa bilik tapi banyak pokoknya kuyang eh nah di dua lah berarti ada dua Wow yang itu dulu nah selepas dari sini dari ini nih coba dilepas ya pokoknya bot yang tersembunyi itu banyak-banyak ya teman-teman botnya Oke Oke lepas eh Alhamdulillah baterainya diambil dulu jadi ada baterainya nih teman-teman di dalamnya untuk mengaktifkan sensor ya sama mesinnya karena di dalam itu ada mesinnya ya kenal kuil nah eh buka lekan itu ngambil baterainya yuk tinggal tahu nih habis meh kunci yang baru ini baterainya sama isinya empat juga untuk yang lama sama juga lampak jadi enggak Hai tak perlu lagi untuk mencari baterai yang baru sudah pas jadi tadi itu ceritanya untuk maintenance ini tuh hanya berapa orang hanya dua orang saja karena si bosnya atau si tokenya ini minta cepat ya teman-teman kita cepat suruh habis karena bulan sekitar bulan 10-11 itu ada orang sewa ini ya orang sewa bilik atau sewa kamar itu banyak sekali yang mau masuk maka dari itu untuk pemasangan kuncinya itu disuruh cepat dikebut pakai kerjaan ini supaya nih cepat kabar teman-teman eh langsung masukkan ini nah gue tadi dan bisa-bisa-bisa keluar tanggaan bisa masuk hebatnya ya bisa keluar tanggaan bisa masuk hebatnya nih ya itu nah ini untuk penampakan pemasangannya ya jadi masih di skru lagi untuk sebelah sini ya ini tempat baterainya ini ada di sini sama ini skrunya satu skru ya jadi ini untuk skru yang ini agak pendek di atas dan yang ini yang agak panjang ini di bawah ya teman-teman jadi agak lain Oke langsung skru saja jom Nah ini jadinya teman-teman bisa lepas dipasang lanjut loh pasang loh kurang baterainya empat ya Nah ada bunyi tadi ya teman-teman ada bunyi tadi ya berarti sudah connect jadi untuk fungsinya ini kalau yang di luar ini dinaikkan dia ini yang ini akan menganu ya akan keluar untuk kuncinya lepas tuh belum belum pastu yang bagian sini nggak bisa ya sudah nggak bisa berarti kalau orangnya sudah keluar itu sudah terkunci otomatis habisannya dibuka dari dalamnya seperti ini kalau ada katnya jadi tinggal tap ini ya nah ini karena nggak ada dekatnya karena belum ada katnya jadi hanya seperti ini saja ya Nah jadi seperti ini tidak ada kat nah mungkin seperti ini dulu videonya teman-teman Terima kasih sudah menonton sampai akhir Hai untuk aktivitas hari ini memasang smart lock atau kunci pintar kunci otomatis hai 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 satu satu dan nggak bisa semua tidak leave the area ah s Terima kasih.